Bapak Franciscus merupakan paus atau pemimpin tertinggal gereja katolik Beliau sering juga disebut sebagai batrik Roma Tapi tahukah jika selain Bapak Franciscus, gereja katolik juga memiliki 6 batrik lainnya yang berasal dari gereja katolik timur Sebelum kita berkenalan dengan 6 batrik lainnya, jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan share Patrik atau Patriark merupakan sebutan bagi pemimpin tertinggi sebuah gereja independen Dalam gereja katolik, selain gereja katolik Roma, terdapat 23 gereja otonom atau sering disebut dengan istilah sui iuris Dari 23 gereja tersebut, 6 diantaranya dipimpin oleh seorang batrik Sedangkan sisanya dipimpin oleh uskup agung utama atau uskup Berikut ini merupakan 7 batrik dari gereja katolik 1. Franciscus Bapak Franciscus merupakan batrik Roma Sebagai uskup Roma, Bapak Franciscus merupakan penerus tahta Santo Petrus yang ke-266 Beliau bertahta sejak tanggal 13 Maret tahun 2013 Batrik Roma sejak konsili Nikea diakui sebagai primus inter pares Atau yang pertama dari yang setara Sebuah gelar yang diartikan berbeda antara gereja katolik dan gereja ortodoks Dan tentu ini menjadi sebuah perbedaan diantara mereka 2. Ibrahim Isaac Sidrak Beliau merupakan pemimpin tertinggi gereja katolik koptik Yang bersatu dengan Roma pada tahun 1742 Beliau merupakan penerus tahta Santo Markus di Alexandria, Mesir Dan gereja utamanya adalah katedral bunda kita dari Mesir, kota Cairo dan Alexandria 3. Ignatius Yosef III Yonan Beliau merupakan batrik dari gereja katolik suriah atau gereja katolik suriani Bertahta sejak tahun 2009 Gereja katolik suriah bergabung kembali dengan Roma sejak tahun 1781 Menggunakan ritus suriah barat Gereja ini juga didirikan oleh Santo Petrus Atau sering disebut tahta Santo Petrus di Antioquia Memiliki pusat di Beirut, Lebanon 4. Bekara Butros al-Rahi Patrick Bekara Butros al-Rahi merupakan patriak dari gereja katolik maronit Gereja ini merupakan gereja satu-satunya dari gereja timur yang selalu bersatu dengan Roma Beliau bertahta sejak tahun 2011 Gereja maronit sendiri menggunakan ritus yang sama dengan gereja katolik suriah Beliau bertahta di kota Bekirki atau Bikarkia dalam bahasa Arab Di negara Lebanon 5. Yosef Absi Patrick Yosef Absi merupakan pemimpin gereja katolik Yunani Melkit Yang berpusat di Damascus Suriah Bertahta di katedral tertidurnya Bunda Maria Beliau dipilih sejak tahun 2017 Membawahi umat yang menggunakan ritus bisantium atau ritus Yunani Dan jumlah umatnya kurang lebih sekarang ini 1,5 juta jiwa tersebar di timur tengah dan seluruh dunia 6. Louis Rafael Satusako Beliau merupakan batrik dan katolikos Katolikos ini merupakan gelar khusus pemimpin tertinggi dalam gereja katolik Kaldea di Babylonia Bertahta di katedral Bunda yang berdukacita kota Bagdad, Irak Gereja ini menggunakan ritus suriah timur Dan pada umumnya berasal dari etnis Assyria atau Irak Utara Gereja ini dulunya merupakan gereja yang beraliran Nestorian 7. Rafael Bedros XXI Minasian Beliau juga memiliki gelar katolikos Yang memimpin gereja katolik Armenia Walaupun disini disebut sebagai gereja katolik Armenia Tetapi berpusat di kota Beirut, Libanon Yaitu di katedral Santo Elias dan Gregorius Penerang Gereja katolik Armenia sendiri dipercaya didirikan oleh Santo Tadeus dan Bartolomeus Itulah 7 batrik gereja katolik Sebenarnya masih terdapat 5 batrik latin Yang sebenarnya hanya berupa gelar titular atau kehormatan Contohnya adalah batrik latin Yerusalem Yaitu Kardinal Pierre Batista Bisabala Yang menggantikan Kardinal Fuad Tawal dari Yordania tahun 2020 Jika ada kesalahan saya mohon maaf Jika ingin berdiskusi silahkan ketik di dalam kolom komentar Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Salam